Ketua Umum DPP Partai Berkarya Muhdi Purwok Pranjono melantik ke pengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya di Papua periode 2021-2026 dibawa komando Elvis Tabuni sebagai Ketua DWP Partai Berkarya Provinsi Papua. Ketua Umum DPP Partai Berkarya Maijen TNI Purnawirawan Muhdi Purwok Pranjono melantik secara langsung Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Papua Elvis Tabuni Sabtu 30 Januari 2021. Ketua Umum DPP Partai Berkarya berharap Partai Berkarya akan semakin berkembang signifikan untuk mampu meraih kursi lebih banyak pada pemilu legislatif mendatang. Dirinya mentargetkan dengan modal tiga anggota DPR Papua pada pemilu nanti, Partai Berkarya dapat meraih satu fraksi DPR Papua atau satu fraksi DPR Kota. Partai Berkarya bisa cukup memperoleh suara signifikan pada tahun 2024 yang nanti. Dimana tadi saya katakan partai saya targetkan juga minimal satu fraksi di DPR Papua maupun satu fraksi di masing-masing kabupaten kota. Kalau sekarang dengan modal tiga anggota DPR sudah sama dengan 6 persen kan, jadi nanti tahun 2024 minimal 10 persen atau enam kursi di DPR Papua. Sementara itu Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Papua Elvis Tabuni juga mengatakan dirinya juga mentargetkan DPD setiap kabupaten kota harus ada fraksi. Dan saat ini pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja partai untuk mencapai target tersebut. DPW Provinsi Papua bertanggung jawab sekarang DPW Papua tiga, itu satu kali lipat, dua kali lipat dari yang sekarang. Dan juga itu kalau setiap target kami, setiap kabupaten kota bisa mendorong ke pusat sampai di Senaya, di sana bisa satu kursi. Itu target kami DPW Papua. Kalau target untuk DPD setiap kabupaten kota harus ada fraksi. Sekarang ada minimal ada satu kursi, ada satu kursi. Ada sudah menang tapi suara kemarin ada hilang kemana-mana. Jadi kita berusaha suara yang hilang itu kembali stabilkan setiap kabupaten itu. Yang ada dua bisa naik dua kali lipat dari sekarang. Yang ada satu, satu kali lipat dari sekarang. Itu target kami. Terima kasih. selamat menikmati